Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah proyek ringan, yaitu membuat dudukan atau rak untuk mesin bur impact drill saya ya rekan-rekan ya. Tapi istimewanya, kali ini sekalian saya mau mencoba alat baru saya, ini kontur doplikator dari merek Taco ya rekan-rekan ya. Nanti kita akan coba, karena saya akan membuat dudukannya itu atau raknya itu nanti mengikuti alur dari mesin burnya, jadi saya membutuhkan alat ini. Seperti apa lengkapnya untuk alat ini, sekalian akan kita bahas ya rekan-rekan ya. Baik, yang penasaran langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini rekan-rekan nanti untuk lokasi kita pasang raknya, untuk rak impact drillnya. Jadi ini modelnya adalah fence clad, nanti pasangnya bisa di sini dan nanti bisa digeser-geser, jadi lebih praktis untuk posisi raknya. Nah, ini adalah pengaitnya untuk bagian papan utama. Dan ini mesin impact drillnya atau mesin bur impact drillnya yang akan kita buatkan rak ya, supaya nanti lebih rapi. Bentuknya seperti ini, ini ada tiga mode ya. Dan untuk handle-nya bisa kita lepas. Seperti ini ya, bisa kita lepas. Nanti kita lepas dulu untuk pengukuran ya. Baik, ini sekalian saya mau mengenalin alat saya yang baru ya rekan-rekan ya. Ini adalah taku kontur duplikator. Ini alat untuk mengkopi pola atau menyalin pola suatu bahan yang akan kita pasang. Ini akan kita lihat dulu ya rekan-rekan ya. Kita akan lihat isi di dalamnya itu seperti ini. Warnanya oranye dan hitam. Dan ini disertai dengan kunci ya. Kunci L ini digunakan untuk mengatur kekencangan dari sirip dan penguncinya. Kita bisa atur dari posisi samping di sini. Kita mau kencangkan atau mau kita kendurkan sesuai selera kita saja. Kemudian ini bahan utamanya plastik ya rekan-rekan. Ada mereknya taco. Kemudian ini sirip-siripnya yang warnanya oranye. Ini lentur ya, agak lentur ya rekan-rekan. Seperti ini. Dan ini nanti yang bertugas untuk mengkopi polanya. Jadi kita bisa geser-geser seperti ini. Dan ada penguncinya. Ini yang istimewa dari produk taco ini. Ada penguncinya seperti ini. Sehingga pola yang kita buat tidak bergeser kembali. Sehingga lebih pas untuk hasilnya. Dan ini juga ada untuk rulernya ya. Sebagai alat ukurnya. Berapa panjang pola yang kita buat. Bagian atasnya cm. Kemudian bagian bawah ini adalah inch. Total panjangnya adalah 25 cm. Ini saya contohkan sebagai alat ukur ya rekan-rekan ya. Kita bisa bentuk polanya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi kotaknya nanti ukurannya. Kita bisa lihat. Ini panjangnya adalah kita ukur dari 0. Dan di sini ternyata ukurannya adalah 16 cm. Dan ini lumayan presisi ya rekan-rekan ya. Untuk ukurnya. Ini dapat kita gunakan untuk membantu kita membuat pola saat pasang keramik ataupun pasang lantai vinil ataupun yang lain ya rekan-rekan ya. Membentuk pola seperti ini tinggal kita cetak. Kemudian kita kunci seperti ini. Kemudian tinggal kita tandai di bagian keramik ataupun lantai vinil yang akan kita pasang. Seperti ini tinggal kita tandai saja menggunakan pensil ataupun spidol. Setelah itu kita hilangkan dan langsung kita bisa pasang seperti ini dengan pas banget untuk posisinya. Seperti itu rekan-rekan ya. Saya pengenalan mengenai alat baru punya saya. Sekarang kita akan langsung kerjakan proyek kita. Baik untuk impact drillnya kita ukur terlebih dahulu. Untuk ukurannya ini nanti akan saya buat kurang lebih sekitar 30 cm x 30 cm untuk papan utamanya. Saya menggunakan papan multi-plek dengan ketebalan ini adalah 12 mm ya rekan-rekan ya. 12 mm ini saya ukur dengan lebar 30 cm. Kemudian kita potong. Untuk memotongan bisa menggunakan gergaji sirkular seperti ini. Ataupun menggunakan pixel ataupun menggunakan gergaji model lain. Yang penting potongannya bisa lurus. Oke sudah selesai dan ini bahan-bahannya sudah saya potong semuanya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita langsung cetak dulu ya rekan-rekan ya menggunakan taco kontur duplikator. Saya menggunakan sistem yang satu-satu gini ya rekan-rekan. Supaya nanti hasilnya bisa lebih presisi ya. Didorong pun sebenarnya bisa. Tapi saya lebih suka mendorong satu-satu seperti ini nanti hasilnya akan lebih presisi. Nah ini rekan-rekan ya detailnya sudah dapat untuk kontur atau bentuk dari pola mesin impact drillnya. Seperti ini. Bisa rapi dan sesuai ya rekan-rekan ya. Setelah itu tinggal kita kunci supaya nanti pola yang kita buat tidak berubah. Sekarang kita keluarkan untuk mesin impact drillnya. Seperti ini. Untuk polanya sekarang tinggal kita cetak di papan yang akan kita buat raknya. Untuk mencetaknya juga gampang. Tinggal menggunakan pensil seperti ini mengikuti pola dari taco kontur duplikatornya. Dan ini tidak akan geser-geser ya karena sudah kita kunci menggunakan pengunci yang ada di samping tadi. Oke seperti ini saya rekan-rekan ya. Tinggal kita buka. Nah hasilnya seperti ini untuk pola yang akan kita potong di kayunya. Supaya lebih rapi saya akan rapikan dulu untuk garisnya ya. Supaya nanti lebih jelas dan saat memotong lebih mudah. Oke rekan-rekan seperti ini untuk garisnya. Sekarang waktunya kita akan potong. Untuk memotongnya menggunakan gergaji jigsaw. Dan mata potongnya menggunakan kode T101AO. Supaya nanti bisa belok-belok dengan mudah ya. Karena lebar mata gergajinya itu cuma 5 mm. Baik langsung saja kita potong polanya. Mengikuti pola yang sudah kita buat terlebih dahulu. Seperti ini. Oke sudah selesai untuk proses pemotongannya ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan haluskan posisi tepinya menggunakan mata bedding bead. Dan mesin trimmer seperti ini. Jadi nanti untuk posisi tepinya akan melengkung ya. Akan melengkung sehingga tidak terlalu siku dan terlalu kaku. Oke kita paskan ternyata benar-benar presisi ya rekan-rekan ya. Pas banget. Setelah itu kita akan haluskan dan kita rapikan. Untuk sisa-sisa potongannya supaya lebih rapi. Menggunakan mesin amplas. Menggunakan grip T120. Dan untuk papan-papan yang lain juga kita rapikan. Setelah itu untuk penyangga bagian bawahnya. Kita akan bentuk melengkung di bagian pojoknya seperti ini. Supaya nanti lebih rapi ya. Kemudian tinggal kita potong. Untuk pemotongan bisa menggunakan gergaji jigsaw ataupun gergaji benso seperti ini. Oke rekan-rekan seperti ini untuk bentuk dudukan di bagian bawahnya. Sekarang tinggal kita pasang. Untuk pemasangan dudukan ini kita menggunakan lem kayu. Kemudian langsung kita tempel di posisi paling bawah. Setelah itu kita klem. Supaya nanti lemnya merekat dengan erat. Kita klem seperti ini. Kemudian kita akan perkuat menggunakan skrup dari bagian belakang. Sebelumnya kita burp menggunakan mata burp camfer seperti ini. Supaya tidak pecah untuk papannya ya. Dan nanti untuk kepala skrupnya bisa rata. Setelah itu kita lepas untuk klemnya. Kemudian kita pasang untuk sisi bagian tepi. Ini dengan lebar adalah 3 cm. Seperti tadi untuk proses pemasangannya kita lem. Kemudian kita skrup dari posisi belakang. Kemudian ini untuk bagian atas. Kita pasang penutup bagian atasnya. Kemudian kita skrup dari posisi belakang. Kemudian kita tambah dari samping. Dan untuk bagian depannya sama kita kasih lem dulu. Kemudian kita pasang pola yang sudah kita buat tadi. Di bagian depan seperti ini. Di bagian depan ini tidak usah kita skrup ya rekan-rekan. Supaya tampilannya lebih rapi. Tidak kelihatan untuk skrupnya. Kita skrup dari posisi bawah saja. Supaya untuk memperkuat. Nah ini kita skrup dari posisi bawah ini. Ada 2 skrupnya. Kemudian kita akan membuat pengait. Untuk menaruh dudukannya nanti di rak utama. Kita potong bagian tepinya ini. Dengan sudut 45 derajat. Seperti ini. Kemudian kita belah dadu 2. Nanti untuk kiri 1. Banan 1. Oke rekan-rekan ini sudah kering untuk lem kayunya. Sekarang kita lepas ke lemnya. Nah seperti ini untuk bentuknya. Sekarang kita waktunya untuk pemasangan pengait yang tadi sudah kita buat ya. Kita kasih lem terlebih dahulu. Kemudian kita tempelkan di bagian atas belakang. Di bagian belakang. Dan terbalik untuk posisinya. Jadi untuk bagian sudut 45 derajatnya di bagian bawah. Seperti ini rekan-rekan ya. Untuk pemasangan pengaitnya. Dan secara umum ini sudah selesai ya. Untuk pembuatan dudukannya. Dan tinggal kita pasang pada bagian rak utamanya. Tinggal kita kaitkan posisi yang di belakang ini di raknya. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Sudah terpasang dan terlihat lebih rapi untuk raknya. Sekarang tinggal kita pasang untuk mesin impact drillnya atau burnya ini. Tinggal kita rapatkan ke samping seperti ini. Dan polanya akan sama persis dengan pola mesin burnya ya rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekan. Sudah selesai kita membuat sebuah dudukan bur atau rak yang modelnya seperti ini. Walaupun terlihat sederhana. Tapi menurut saya ini istimewa. Karena ini mengikuti dari bentuk kontur dari mesin burnya. Jadi istimewa ya rekan-rekan. Kalau kita banding dengan yang lain. Tampak biasa ini lebih istimewa. Secara umum saya suka ya menggunakan produk dari TACO ini. Kontur duplikator. Karena mempercepat pekerjaan kita untuk menduplikasi bentuk ataupun pola. Pengerjaannya juga simple banget. Tinggal kita cetak, kita kunci, dan kita tandai. Nanti kita tinggal membentuk dari polanya dengan mudah banget. Mungkin buat rekan-rekan yang tertarik. Rekan-rekan bisa cek sesuai di deskripsi video. Atau rekan-rekan bisa kunjungi websitenya TACO di tako.co.id. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga video ini dapat menginspirasi rekan-rekan sekalian dan bermanfaat. Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tegang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton.